0 sekian-sekian dead, jadi ini merupakan alamat wallet mati dari Ethereum, kemudian BAC scan juga sama, belakangnya ada tulisan dead. Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun, ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai Burning Token atau Burn Token, karena banyak banget diantara teman-teman yang menurut saya itu masih belum paham betul tentang arti dari Burn Token. Nah, ini kemarin saya itu sempat cek komentar-komentar yang ada di video prediksi harga token RACA. Nah, ada beberapa komentar yang menurut saya sangat menarik ya, mereka itu berpandangan bahwa, Bang, sebentar lagi token RACA itu bakal di-burn 50%, harganya bakal naik 2 kali lipat. Nah, itu ya, banyak orang yang berpikir bahwa dengan adanya Burning, harga dari suatu token itu harganya pasti akan naik. Padahal nggak seperti itu bro. Maka dari itu, di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Burning Token ini, supaya kalian itu paham betul mengenai makna Burn Token yang sebenarnya. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ke pembahasan mengenai Burn Token. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah apa sih Burn Token itu? Jadi, secara bahasa teksnya, Burn Token itu artinya tokennya dibakar. Atau secara pemaknaan, token dibakar itu maksudnya adalah aktivitas mengurangi jumlah supply yang beredar. Semisal nih, kalian punya 1000 token, nah setengah dari supply yang kalian miliki itu dibakar. Artinya, yang sebelumnya kalian memiliki 1000 token, karena setengahnya dibakar, maka kalian tinggal memiliki 500 token. Paham ya? Yang sebelumnya 1000, karena setengahnya di-burn itu tinggal 500. Nah, di sini saya ambil contoh Zilliqa. Kalian coba perhatikan, di sini ada 2 macam indicator ya. Yang pertama, supply maksimal, dan yang kedua adalah supply total. Kenapa angkanya berbeda? Jadi, supply maksimal adalah supply awal ketika token ini beredar. Sedangkan supply total adalah jumlah supply yang saat ini beredar setelah digurangi token Burn. Jadi, kalau kita lihat di sini, Zilliqa itu sebelumnya telah melakukan burning sekitar 6 miliar token. Makanya yang sebelumnya supply-nya itu 21 miliar, sekarang tinggal 15,3 miliar. Jadi, kalian saya harap sudah tidak bingung ya mengenai kenapa di sini ada 2 macam supply. Yang supply maksimal itu supply awalnya, kemudian supply total ini adalah supply dikurangi token yang telah di-burning. Sehingga, supply real dari suatu token itu bisa kalian lihat dari segi supply totalnya. Tapi, ini tidak mesti ter-update ya. Jadi, kadang itu meskipun token sudah di-burning, itu tidak ter-update di CoinMarketCap. Tapi, saya harap kalian di sini sudah paham ya makna dari token burn, yaitu mengurangi jumlah supply yang beredar. Nah, setelah sebelumnya kalian telah belajar tentang burn token itu apa, yaitu mengurangi supply yang beredar. Sekarang mungkin kalian bertanya nih, gimana cara untuk mengurangi supply yang beredar tersebut? Nah, di sini para developer itu mengurangi supply yang beredar dengan cara mengirimkan token mereka ke wallet yang telah mati atau telah inaktif selama beberapa tahun. Semisal, di sini saya tunjukkan ya, alamat wallet mati dari Ethereum itu 0 sekian-sekian dead. Jadi, ini merupakan alamat wallet mati dari Ethereum. Kemudian, BSC Scan juga sama, belakangnya ada tulisan dead. Kemudian, Polygon juga sama, belakangnya ada tulisan dead. Ini merupakan alamat-alamat wallet yang telah mati yang itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Catat baik-baik. Jadi, developer mengirimkan sejumlah token ke wallet yang telah mati atau wallet yang sudah tidak aktif selama beberapa tahun dan itu jaminan tidak ada yang bisa mengakses wallet tersebut. Tapi ya, sebenarnya ada beberapa ya, address token yang itu dijamin sudah inaktif dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Cuma, secara umum, wallet address untuk burning itu belakangnya tulisannya dead kayak gini ya. So, disini saya harap kalian sudah paham bagaimana cara untuk memberning token, yaitu dengan cara mengirimkan sejumlah token itu ke wallet yang telah mati. Jadi, contohnya tadi ya, kalian punya 1000 token semisal. Nah, 50%-nya kalian ingin burn atau kalian ingin bakar. Artinya, 500 token itu kalian kirimkan ke alamat yang telah mati. Yang belakangnya tulisannya dead. Dan mungkin kalian bertanya, Bang, apakah yang melakukan burning itu developer atau komunitas atau holdernya itu juga bisa melakukan burning? Ya, siapapun bisa. Entah itu developer, entah itu holder, semua orang bisa melakukan burning. Tapi perlu kalian catat, jika kalian melakukan burning, artinya token yang kalian miliki itu jumlahnya akan berkurang. Maka, seharusnya yang melakukan burn adalah developer. Karena developer yang memiliki mayoritas dari jumlah token. Paham ya? Jadi, misal kalian sebagai holder token A, kalian melakukan burning. Ya, itu terserah kalian. Bisa. Cuma token yang kalian miliki itu akan berkurang. Dan jika harganya nggak naik, ya kalian rugi. Kalian yang burning-burning sendiri, harganya ternyata nggak naik. Ya, artinya kalian kehilangan uang. Paham ya? Nah, ini contoh dua token yang sebelumnya telah melakukan burning. Yang pertama, kita kasih contoh save moon ya. Di sini kita langsung cek di BSC Scan. Jadi, kalian tuh bisa melihat apakah token itu bener-bener di-burning atau nggak. Nah, di sini kita coba save moon. Ada data wallet 0 sekian 1. Ini merupakan wallet address untuk burning juga. Tadi sempat saya sebutkan ya bahwa ada beberapa wallet yang digunakan untuk burning. Cuma umumnya menggunakan wallet yang belakangnya ada tulisan dead. Nah, save moon ini burningnya menggunakan yang belakangnya angka 1. Dan ini juga setahu saya merupakan wallet untuk burning. Kemudian, di sini kalian bisa melihat presentasinya 42,8%. Yang artinya, sebanyak 42,8% dari supply save moon itu telah dibakar atau telah di-burn. Kemudian, di sini kita coba contoh lain token Floki Inu. Kalian kalau cek di BSC Scan-nya, di sini ada tulisan burn address. Dan alamatnya belakangnya dead ya. Jadi, di sini kalian bisa paham bahwa sebelumnya Floki Inu telah melakukan burning sebanyak 35% dari total supply-nya. So, jika kalian melihat ada suatu token yang bilang kita telah burning 50%. Ya, kalian tanyai mana bukti burning-nya. Itu sekedar ngomong doang, sekedar mencari sensasi, atau memang benar-benar telah di-burning. Kalau sudah benar-benar di-burning, kalian bisa langsung cek ke BSC Scan-nya, atau ke Ether Scan, atau alamat scan dari blockchain dari token tersebut. Atau kalian bisa langsung lihat lewat link yang telah disediakan oleh developer tersebut sebagai bukti burning-nya. Nah, ini yang banyak sekali orang salah paham ya. Setelah burning, harga akan naik. Ya, nggak gitu juga bro. Kalau burning 50%, harganya nanti naik 2 kali lipat. Ya, nggak gitu juga. Jadi, ketika kita bicara mengenai burning, maka kita akan kembali ke hukum ekonomi yang disebut sebagai hukum supply and demand. Nah, kalian kalau ingin tahu detail mengenai supply and demand, kalian bisa cek di Google, itu banyak banget hukum supply and demand. Dan disini saya mencoba untuk menjelaskan dalam ranah burning token ya. Dimana hukum supply dan juga demand, pada burning token disini saya simpulkan menjadi 3. Supply itu pasokan, artinya adalah jumlah tokennya. Kemudian demand itu permintaan, artinya orang yang tertarik untuk beli token tersebut. Disini ada 3 kesimpulan yang pertama adalah, jika supply-nya berkurang, demand-nya tetap, atau permintaannya tetap, maka harga akan cenderung stabil. Jadi, jika ada suatu token melakukan burning, tapi permintaan orang itu biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak ada perubahan, ya harganya ya sama aja, ya nggak naik bro. Karena demand-nya tetap. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah, jika supply-nya berkurang, demand-nya naik, atau permintaannya naik, ya harga naik. Nah, ini yang kalian harapkan ya. Jika setelah terjadi burning, itu orang-orang itu pada tertarik beli token tersebut, ya harganya naik, karena demand-nya naik. Dan yang ketiga, jika supply-nya berkurang, demand-nya turun, ya harganya turun. Jadi, meskipun token A itu di burning 80%, 90%, tapi demand-nya itu turun, atau permintaannya itu malah hancur, ya harganya ikutan hancur. Jadi, disini saya harap kalian paham ya bahwa burning itu tidak menjamin harga akan naik. Tapi, burning itu digunakan untuk menarik demand. Digunakan supaya demand itu naik. Jika suatu token melakukan burn, tapi demand-nya itu nggak naik, ya sama aja nggak ada gunanya. Paham ya? Jadi, tujuan dilakukan burning itu adalah untuk menaikkan demand, atau menaikkan permintaan orang untuk membeli token tersebut. Jika setelah dilakukan burning, itu demand-nya nggak naik, bahkan cenderung turun, ya harganya tetap turun meskipun terjadi burning. So, saya harap kalian disini sudah paham, kemarin yang bilang, bang raca itu bakal di burning 50%, harganya bakal naik. Ya nggak mesti bro, tergantung. Apakah setelah burning, itu orang-orang demand-nya pada naik, atau nggak? Kalau demand-nya naik, harganya naik. Kalau demand-nya turun, ya harganya turun. Oke ya, so semoga video ini bermanfaat, dan kalian paham betul yang dimaksud dengan burning token itu apa, kemudian bagaimana cara burn, dan juga hukum supply and demand di dalam sistem burning token crypto. Jadi, kalian jangan punya pikiran bahwa kalau token itu di-burn, harganya bakal naik. Nggak mesti. Meskipun ada suatu token itu dibakar supply-nya 99%, tapi demand-nya nggak ada, ya nggak bakal naik. So, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you. Selamat menikmati.